Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol-ngobrol mungkin ya tentang region pada game gitu ya. Cuman untuk gamenya disini mungkin kalian cuma lihat PS4 dan Nintendo Switch cuma ada satu gitu di bawah gitu. Dan sebenernya untuk dasarnya sama aja gitu ya untuk region ini. Dan bedanya apa sih Bang kalau region gitu, kalau kalian cari-cari gitu ya bedanya region ini hanya beda pada safe game gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, contohnya nih Invermust Second Son. Misalnya kalian main gitu ya region 1, tapi kalian juga punya yang digital region 3. Jadi safe game-nya itu nggak bisa dipakai di region 3 atau di region 1 kalau kalian punya yang region 3 ya untuk safe game-nya gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan untuk DLC, DLC ini nggak bisa juga dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kalian region 1 gitu ya, dan kalian akunnya region 3. Jadi kalian nggak bisa pakai DLC-nya. Atau mungkin kan kalau kalian beli game gitu ya, kadang-kadang suka dikasih kode untuk tema, untuk DLC apapun gitu. Itu nggak bisa dipakai. Nah, tapi ada juga yang bisa dipakai gitu. Contohnya adalah Personal 5 gitu. Untuk Personal 5 biasa ya. Jadi ini Personal 5 yang versi Panela gitu. Ini bisa pakai DLC gitu ya untuk region 1 walaupun akun saya region 3 gitu. Nah, jadi bagaimana cara membedakan yang namanya region gitu ya. Dan apakah penting? Menurut saya lumayan penting gitu di PS4 ini. Karena ya itu antara safe game dan DLC. Kalau kalian memang nggak peduli gitu ya sama DLC. Atau mungkin kalian memang orangnya nggak akan beli lagi gitu gamenya gitu ya di region lain. Ya kalian bisa pakai region yang itu-itu aja gitu. Jadi kalian nggak harus pentingnya region. Nah, jadi yang namanya region ini ada region 1 gitu ya. 1, 2, 3, dan 4. Yang saya tahu ya. Atau mungkin region 5 ada nggak ya? Nggak tahu juga sih. Cuman yang sering orang omongin adalah region 1, 2, 3. Region 1 adalah region Amerika gitu ya. Kalian bisa melihat di sini. Dan kalian bisa membedakan dari ratingnya gitu ya. Ini ratingnya adalah ESRB gitu. Jadi ESRB ini adalah rating Amerika gitu ya. Dan biasanya ada hurufnya gitu. Ada huruf. Kalau Amerika tuh huruf biasanya P, ada M, ada E gitu ya. Contohnya kayak ini E gitu. Nah, atau mungkin ada juga TIN, Everyone, sama M ya. Kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya ada, atau mungkin RP ya. RP itu adalah rating pending gitu. Jadi belum di rating gitu ya. Belum dikasih ratingnya berapa gitu. Dan yang kedua ada region 2 ya. Ada region 2 di sini. Kalian bisa melihat bedanya di sini ada angka ya. Untuk region 2 itu 12, 7, 5, 18 gitu. Jadi pokoknya angka gitu untuk region 2 ya. Nah, untuk region 3, kalian bisa melihat di sini ini nggak ada gitu. Untuk yang namanya rating-rating gitu. Atau mungkin kalau kalian misalnya beli game yang ada tulisan EGRS. Itu kayaknya memang region 3 ya. Kayaknya The Last of Us, Death Stranding, sama Gosos Tsushima. Itu kan ada ya untuk EGRS-nya. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah ada yang namanya region all gitu. Kalian bisa melihat di balik casingnya. Di sini region all gitu ya. Dan kalau kalian tahu juga, ini juga region all gitu ya. Nih, kalau kalian lihat juga nih di sini. Ini region all. Dua-duanya region all. Tapi bedanya apa? Nah, bedanya adalah dari ratingnya. Kalian bisa melihat di sini gitu ya. Untuk ratingnya di sini T gitu ya. Ini rating ESRB. Dan ini nggak ada ratingnya. Dan ini adalah region 3 gitu. Kalian bisa melihat juga di sini. Di sini tidak ada rating sama sekali gitu. Dan ya berarti ini adalah region 3. Kalau region 4 itu saya juga nggak bisa nunjukin. Karena saya nggak punya gitu untuk region 4 atau region Australia lah ya. Jadi untuk region Australia itu kayak semacam ada kotak gitu ya. Untuk ratingnya itu kotak. Terus ada yang panjang gitu ya, kotak. Warna hijau. Nggak tahu sih apakah nomor atau angka gitu. Nomor atau angka atau huruf ya. Nggak tahu juga. Nah, terus di sini ada Nintendo Switch ya. Nintendo Switch ini ada ratingnya itu yang E gitu ya. Sama. Basically sama gitu ya nih. Berarti ini Amerika gitu ya. Tapi untuk Nintendo Switch agak beda. Kalau kalian melihat di belakang ya. Di sini misalnya ada yang hijau-hijauannya nih. Di ujungnya gitu. Itu berarti Asia untuk cartridge-nya. Tapi untuk cover-nya sih Amerika ya. Atau mungkin US. Kalau kalian lihat gitu. Misalnya di toko online. Ada yang jual misalnya. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dalam kurung AS. Dalam kurung AS slash US. Itu kayaknya bakal jadi cartridge-nya itu Asia gitu. Tapi untuk game-nya. Untuk cover-nya adalah. Rating-nya adalah. Region 1 gitu ya. Atau mungkin region Amerika gitu. Dan ada juga sih ya. Kayak misalnya ya ini. Region 3 nih ya. Kalian bisa melihat juga di sini. Untuk apa. Untuk regionnya gitu. Kalian bisa melihat juga di sini. Langsung melihat gitu ya. Untuk regionnya region 3. Dan kalau kalian misalnya melihat gitu ya. Yang banyak banget kan. Di kayak di. Toko online gitu. Kalian gak bisa lihat langsung juga. Kalau di sini tulisannya region all. Gitu ya. Tapi ada tulisan T-nya. Atau ada tulisan 16 gitu ya. Itu berarti. Region 1 untuk T. Dan yang untuk ke-16 tadi. Itu adalah region 2. Dan kalau gak ada lambangnya. Kayak Detroit Become Human gitu ya. Kayak Detroit Become Human yang saya ini. Ini berarti region 3 gitu. Kalau ada gambar kayak semacam M kayak gitu. Atau yang hijau lah. Pokoknya kayak lambang ketupat gitu. Itu region 4 gitu ya. Nah. Kalau kalian misalnya beli yang steelbook edition. Kayak misalnya kayak gini. Ini gimana cara ngebedainnya gitu kan. Di sini kan gak ada gambarnya gitu kan. Di sini ada tulisan. Region 3, region 2, region 1 gitu. Jadi kalian bisa melihat di disk-nya gitu ya. Nah di sini ada rating. Namanya itu adalah M gitu ya. M. Jadi di sini adalah rating dari ESRB. Berarti ini adalah gamenya region 1 ya. Dan sebenarnya ada cara lain juga sih. Untuk ngecek region ini. Kalian bisa mengecek dari box-nya gitu ya. Di pinggirnya. Kalian bisa mengecek di sini. Misalnya nih ya. Ini ada PCAS gitu ya. Jadi di sini kalian bisa melihat ya. Untuk region sini ada tulisan C-U-U-S-A gitu ya. Atau mungkin ini kayaknya ya. Ini hanya, mungkin ini hanya analisa saya aja gitu. Kalau ada C-U-S-A berarti ini region 1 gitu. Nah kalau region Asia itu kalau gak salah PLAS. Kalau gak salah mungkin karena AS ya. Asia gitu. Dan kalian juga sebenarnya itu mungkin itu hanya hipotesa ngasal gitu ya. Kalian bisa ngecek yang kode ini. Kalian bisa cek semacam di website atau apapun. Walaupun saya juga belum pernah cek sih ya. Tapi ada orang yang share gitu ya. Bahwa kalian bisa tahu regionnya dari sini gitu. Dari C-U-S-A atau dari mungkin dari kode-kode gini. Contohnya ini PCAS kan. Ini C-U-S-A, P-U-S-A, dan untuk Eropa, apa ya? Eropa C-U-S-A juga sama gitu. Jadi itu ya hipotesa yang tadi yang saya itu abaikan aja. Kalian bisa cari aja untuk di Google gitu ya. Apakah kodenya ini, apakah Amerika, apakah region 2, apakah region 3 gitu. Atau Indonesia atau ya pokoknya Asia lah ya. Walaupun region 3 itu bukan Indonesia doang. Malaysia, Singapura, Thailand, pokoknya negara-negara di Asia gitu. Oke, jadi disini saya sedang editing dan saya rasa ada yang kurang ya dari video atau pembahasan yang lagi dibahas tadi sebelumnya. Jadi disini yang mau saya tambahkan adalah region Rusia. Region Rusia ini bisa dibilang mirip kayak Peggy angka. Tapi disini ada plusnya dan ratingnya tuh ada back account hitam di belakangnya dengan lambang bulat ya. Untuk bentuknya kalau Peggy dengan warna gitu ya, hijau, oranye, dan merah. Untuk yang kedua adalah Jerman. Yang saya maksud ternyata bukan sekali, ternyata Jerman ya. Yang ada lambang ketupatnya, yang ada kotak mirip gitu. Dan ada warna putih, kuning, hijau, biru, sama merah ya. Nah, jadi disini kalian juga bisa melihat untuk space yang kosong ini berarti udah dilewat gitu ya. Jadi nggak ada 17, itu 17 nggak ada untuk di rating region 1, mature gitu ya, 17 itu ada. Untuk di Australia nggak tau sih ini bedanya apa ya? Restrict to 18 and over, restrict to 18 and over. Nggak tau ini, ini R sama X gitu bedanya, nggak tau apa. Dan yang terakhir adalah rating dari region Jepang ya. Kalau kalian tau juga ratingnya itu adalah Cero, kalau nggak salah. Cuman nggak tau juga karena saya nggak pernah punya game yang ratingnya Cero dan nggak ada juga. Tapi yang saya tau ada Cero A, Cero B, sama Cero Z sih ya. Nggak tau juga apakah ada Cero C, tapi nggak tau juga apakah ada Cero C atau apapun itu. Saya nggak tau, kurang hafal karena saya nggak ngerti gitu sama bahasa Jepang. Saya ngerti sih, tapi dikit-dikit doang gitu bahasa Jepang, paling cuman Arigato doang gitu ya. Tapi ya itu dia ya untuk ratingnya. Jadi ada sedikit tambahan, Rusia, Jerman, sama Jepang ada tiga gitu. Dan ya kalian juga bisa cari-cari di internet untuk detailnya lebih kayak gimana. Nah, tapi jujur sih untuk Rusia ya, saya nggak pernah lihat untuk di, kayak di market Indonesia, kayak di Tokopedia dan sebagainya. Toko online itu nggak pernah ada yang ratingnya Rusia atau mungkin yang Jerman pun nggak ada. Untuk yang sama sekali saya kayak pernah lihat gitu di toko online, tapi untuk yang sisanya nggak ada. Cero, untuk Cero kayaknya ada juga, cuman sedikit langka karena orang Indonesia nggak tau juga sih ya apakah ngerti sama bahasa Jepang atau nggak. Kalau semua bahasa Inggris, saya rasa masih bisa dipelajari karena kalian hurufnya masih sama tuh kan, masih huruf alfabet biasa gitu. Kalau bahasa Jepang kan hurufnya udah beda lagi, ada katakana, ada hiragana, ada yang nggak tau lah, untuk detailnya saya nggak hafal. Dan udah sih gitu doang ya tambahannya. Nah, jadi kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya membahas tentang region. Lagi-lagi regionnya tidak terpengaruh kalau kalian memang orangnya nggak pernah beli DLC, nggak pernah redeem code. Kalian cuma main doang, dan kalian memang nggak akan beli game di region lain gitu. Jadi kalian cuma main pakai region itu, dan kalian masih bisa pakai save gamenya gitu, mau sampai kapanpun. Ya selama save gamenya nggak hilang lah ya. Dan ya agak sedikit hati-hati aja sih ya kalau misalnya kalian beli game contohnya kayak Nintendo Switch gitu ya, yang ratingnya tuh ESRB, tapi di belakangnya tuh ada ijo-ijoanya, berarti itu Asia ya. Cuman nggak tau juga sih kalau yang Asia itu apakah bisa di redeem untuk di akun USA atau nggak. Dan setahu saya sih untuk Nintendo Switch ya, perbedaannya ini ada di censorship. Kayak di The Witcher 3 gitu ya, kalau kalian beli region Europe itu ada yang di sensornya gitu. Kalau kalian beli versi yang Amerika itu lengkap, setahu saya kayak gitu. Tapi nggak semua game kayak gitu. Dan ya game Nintendo Switch sih yang eksklusif ya. Nggak ada ya game-game dewasa sih, tapi Zelda, Maria tuh sebenernya game dewasa ya. Game baru bapak gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, semoga mematuh kalian yang belum paham gitu ya, atau mungkin yang sedang cari-cari info tentang region, region itu apa sih gitu ya. Dan saya kasih tau aja, untuk PS4 itu tidak region lock, berbeda dengan Nintendo Switch. Tapi walaupun nggak semua Nintendo Switch kayak gitu. Kalau Nintendo Switch kalian bukan region lock atau bukannya versi Cina, ya nggak akan ke-lock gitu. Kalian bisa pakai region 2, region 4, itu kalian bisa main dan tetap jalanin gitu. Kecuali ada versi Nintendo Switch untuk yang Cina ya, setahu saya. Itu nggak bisa gitu, mainin game-game tertentu. Karena mungkin udah di-filter mungkin ya sama negaranya gitu, entah gimana. Saya juga nggak paham. Dan intinya nggak jadi masalah. Region itu nggak bikin gamenya itu jadi nggak bisa dimainin. Kalau di PS4 ya, atau di PS3 juga mungkin. Dan untuk Nintendo Switch, pastiin kalau kalian punya Nintendo Switch, jangan yang PSC Cina atau jangan yang region Cina lah ya, jangan. Karena ya takutnya nanti tiba-tiba ada game yang nggak bisa dimainin lah gitu. Tiba-tiba ada game yang ke-lock lah gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi jangan beli yang region Cina untuk Nintendo Switch ya. Kalian beli aja versi Amerika atau Jepang atau mungkin Asia lah ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax